Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Semoga semua dalam keadaan baik ya Hari ini kita akan bikin sambal lemah Ini contohnya Sambal lemah ini adalah salah satu Makanan khas dari Bengkulu Tepatnya dari Sukerejang Ini ada yang pakai santan Ada yang enggak Kali ini kita bikin yang enggak pakai santan ya Oke ini bahan-bahan yang kita gunakan Yang pertama tentu lemah Setengah kilo Lemah ini adalah Rebung yang sudah difermentasi Bersama ikan selama 3 hari Dan ini bumbunya Pertama itu ada cabai tentunya ya Si lemah itu kan asem Asem ini Jadi kita butuh banyak cabai Ini kita pakai setengah on Cabai, mau lebih atau kurang boleh ya Tapi aku pakai lebih Karena lemah itu asem kita juga pakai Sedikit gula, satu sendok gula Supaya rasnya Tidak terlalu asem Ini serai, satu batang Sudah kunyit itu Itu bawang putih, tiga siung Bawang merah, garam ya Oke Pertama kita haluskan semua bahannya Kalau yang mau ulek Oke ulek Kalau yang ini kita blender Ini udah aku tambahin air Sekitar setengah gelas 150 ml Lanjut kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu Itu tadi serainya sudah aku geprek Kita masukkan juga bumbu cabai-cabainya tadi Ini kita tumis sampai harup Itu karena udah banyak airnya kayak gitu ya Bentuknya Jadi kita gak usah kasih tambahan air lagi nanti Oh iya Kalau kita masak lemah ini Biasanya ada juga yang suka tambahin Dengan daun Keladi muda Kalau kita gak ya Nah ini Kita masukkan lemahnya Kita campur merata kayak gini Kita tunggu sampai lemahnya benar-benar mateng ya Sebenarnya kalau mau lebih enak Kita masak lemah ini kita campurin dengan ikan Ikan yang biasa digunakan untuk campuran lemah Itu adalah ikan air tawar Ikan sungai atau ikan kolam kayak gitu Biasanya bukan ikan laut ya Tapi kalau mau disamburkan ikan laut juga tetap enak Itu tadi kita tambahin penyedap Kalau misalnya gak mau Silahkan di skip Taraaa ini dia hasil masakan kita hari ini Sambal lemah khas bunggulu Silahkan dicoba Ini enak sekali loh Pedas, asem Ada sedikit manis Karena tadi kita kasih gula kan Terima kasih sudah mampir Selamat mencoba Assalamualaikum